Lanjut nih, setiap hari pihak keluarga KK rutin menggelar pengajian agar kematian putrinya segera terungkap nih. Amin, mudah-mudahan lah ya. Terbaru pihak kepolisian bersama keluarga dikabarkan akan menggelar doa bersama Kamis 25 Agustus 2022 nih. Nah, kita juga mendoakan sama-sama lor, supaya ini terungkap nih siapa pelakunya. Bagaimana informasinya? Kita pantau, dipantauan. Bang Jack 30 hari kasus kematian KK bergulir. Pihak keluarga berharap kepolisian segera mengungkap pelaku dibalik kematian bocah 3 tahun 8 bulan tersebut. Kakek KK, Effendi, mengatakan bahwa setiap harinya polisi selalu standby dan memintai keterangan keluarga dan tetangga di sekitar rumah korban di RT 28 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo. Pihak keluarga meyakini bahwa polisi sudah bekerja keras untuk mengungkap kasus ini, sehingga keluarga berharap penuh kepada polisi. Effendi menuturkan bahwa setiap harinya, keluarga selalu melakukan doa bersama agar kasus ini mendapat titik terang. Selain itu, ia juga menyebut bahwasannya pada Kamis 25 Agustus 2022 akan digelar doa bersama pihak kepolisian. Effendi menyebut bahwa doa bersama ini memang diminta langsung oleh pihak kepolisian, namun dirinya belum mengetahui siapa pejabat kepolisian yang akan hadir di rumah korban. Dari pantauan di lokasi pada Rabu sore, memang terlihat sudah terpasang tenda dan kursi yang diletakkan di depan rumah korban. Itu ada disampaikan sama orang Resmokorda, disampaikan ke saya, ke ibu korban, ke bapak korban bahwa malam besok insya Allah mau diadakan doa bersama. Dima Sanjaya Cek TV melaporkan.